Oke selamat pagi para pecinta Bayangkara FC Youtube Hari ini dari Ubud, Bali Kita akan wawancara sedikit Bersama pemain yang dibilang legend Bukan legend Bayangkara lagi, legendnya Liga Papa Herman Jumafo Selamat pagi Papa Yang biasa dipanggil dengan Papa Zhu Oke sedikit nanti kita akan tanya jawab dengan beliau Tentang kondisi dan penampilannya kemarin Yang membuat dia the best week minggu ini Saya sudah simpan disini Papa Jumafo, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk Papa Yang pertama adalah Bagaimana perasaan Papa Jumafo kembali ke Bayangkara FC? Ya terima kasih ya pada kesempatan ini Perasaan saya sangat senang ya Karena saya kembali di keluarga yang Bisa dibilang cukup sukses ya Pada waktunya dari 2018 ya Saya gabung ke Bayangkara Fetama Saya sudah masuk ke luarga Bayangkara Dan saya sudah tahu banyak hal di Bayangkara seperti apa Dan kebetulan sempat cocok Walaupun pindah sebentar dan kembali lagi Intinya saya sangat senang Senang banget bisa kembali Berarti pada intinya Cinta itu Tidak Cinta itu mengerti ke arah mana jalan pulang ya Berarti kamu balik ke rumah kamu ini Itulah Hermany Jumafo Oke lanjut ke pertanyaan kedua Itulah jawaban pertama dari Papa Zhu Pertanyaan kedua yaitu Di pertandingan terakhir kemarin Melawan Barito Papa Zhu tampil memukau Dengan mencetak dua gol Yang mengatakan tim menang Bagaimana perasaan kamu Sekali lagi saya bilang senang Karena dua gol saya bisa membawa tiga pun Buat Bayangkara Dan bisa juga menambah gol saya Selama saya membela Bayangkara Ya siapapun pemain yang mencetak gol Itu bahwa timnya menang pasti senang lah Itu yang saya rasakan Setelah pertandingan Dan perlu diketahui lagi Kemarin satu gol itu 50 juta Buat Papa Zhu Mappo Dia kemarin mencetak dua gol Jadi 100 juta Luar biasa buat Papa Zhu Mappo Dan juga Ajar Manager Bayangkara Pak Marji dan Pak Arief Top Lanjut Pertanyaan selanjutnya Untuk siapa gol tersebut Apakah gol tersebut Menjadi pembuktian buat kamu Sekaligus penegasan kalimat Yang kerap kali Zhu Mappo sampaikan Usia hanyalah angka Untuk siapakah gol tersebut Ya golnya untuk keluarga Bayangkara Karena yang manfaatkan golnya Bayangkara Bisa dapat tiga poin Dan buat diri saya juga Tapi saya bisa Apa Jadi seperti ini juga Karena support dari Tim Timan Dengan pendukung saya Fan saya yang Dimana-mana Dan Kalimat Umum Umum yang angka Memang Kalau Saya sering bilang itu Memang benar Benar Karena Bagi saya Kalau Kita tidak memikirkan umum Dan kita Cuma memikirkan Untuk maju ya Untuk maju Dengan tujuan yang Kita punya Pasti Kita bisa Pasti kita bisa Jadi Yang Bagi Bagi yang Alasan Umum sudah Ini itu Ya itu Cuma alasan Karena Kalau saya bisa Kenapa yang lain tidak Jadi Pokoknya Pecah diri sendiri Keja keras Dan Jaga Jaga Diri sendiri juga Kalau Kalau bukan kita yang jaga diri kita Siapa yang akan Melakukan itu Gak ada Akhirnya Saya akan tetap bilang Umum hanya angka Bagi yang Mau Dan berusaha Itulah Jawaban jelas Dari Papa Herman Jumavo Yang tahun ini Sudah berusia 42 Tahun Luar biasa 42 tahun Intinya Jawabannya adalah Kerja keras Dan percaya diri Usia Hanya angka Lanjut Pertanyaan berikutnya Yang keempat Ngomong-ngomong Panas juga ini Panas Sampai saat ini Nama Jumavo Masih tercatat Sebagai penyumbang Gol terbanyak Bagi Bayangkara Di Liga Komentar Jumavo Gol terbanyak Berapa gol bang? Gol terbanyak Saya 12 gol Ya Saya Gimana Lebih Lebih dari 12 20 20 atas Gimana Tanggapan kamu? Ya Itu Mau lagi dan lagi? Sekali lagi Demi kerja keras saya Saya bisa Jadi Peceta Gol terbanyak Di Bayangkara Pada Sampai saat ini Ya senang Tapi saya tahu Akan ada yang Mungkin bisa Meluat itu nanti Akan lebih Karena Bayangkara Banyak Selalu Dapat Pemain yang Hebat Yang Ambil kualitas Ya Dan Walaupun Saya sudah Punya Ambil Bayangkara Percaya diri Bensinnya Kita Demi diri kita Apa yang harus kita Lakukan Biar kita tetap Sehat Nah kita harus tahu itu Ya Jadi intinya Jaga pola makan Banyak Banyak Setraat Dan Selain Latihan Dengan tim Ya Harus nambah Harus nambahkan Kita tahu Kekuangan Dan kelebihan Kelebihan itu Kita tetap jaga Kekuangan kita Pebaiki Itu Ya Seperti Jawaban Hermann Jumapo Komplit Semua sudah Dikatakan Dijelaskan Nama Jumapo Semoga Fans-fans Jumapo Yang Yang mau Meniti karir Seperti Jumapo Awet Main bola Sampai usia sekarang Silahkan nanti Dicoba Rahasianya Oke Pertanyaan Terakhir Buat Papa Hermann Jumapo Apa kabar Dengan Akademi Sepak Bola Jumapo Di Riau Dan cita-cita apa Yang Papa Jumapo Gantungkan Demi adanya Akademi Sepak Bola tersebut Ya Sepak Bola Eh Akademinya Ya Untuk saat ini Memang Eh Saya jadikan Tim Liga-tiga Biar Anak-anak yang Di Pertimodal Sekitarnya Bisa manfaatkan itu Dan bisa punya Jam tebang Tapi Tujuan Misi dan visi saya Untuk bikin akademi Itu untuk Apa Mengembangkan Untuk Mencari Bibit-bibit Bibit-bibit Yang Bisa membantu Sepak Bola Indonesia Jadi lebih baik Dan Apa Membawa Membawa Bekembang dan sekitarnya Juga bisa berkembang di Sepak Bola Indonesia Jadi Saya punya misi dan visi Saya harap Nanti saya bisa Menularkan apa yang Saya dapat Di Sepak Bola Dan Caranya Gimana Juga Saya akan Usahakan Anak-anak itu Bisa jadi Seperti saya nanti Yang bisa main lama Yang bisa main Sampai usia Seperti saya Yang bisa jaga Pola makan Yang bisa Keja Dan Keras Dan Yang bisa punya mimpi Yang selalu Tinggi Jadi Ya Mungkin Pada saat ini Saya masih sibuk Untuk Main Tapi Setelah Pensiun Saya akan Lebih fokus Ke situ Dan Saya yakin Dimanapun Caranya Saya Akan Dapat Pemain bola Yang Nanti Bisa Besain Di Sepak Bola Dunia Niat Yang sangat Baik Dari Papa Herman Jumafo Yang ingin Memajukan Sepak Bola Indonesia Yaitu Mencari Bibit-bibit Terutama Di daerah Riau Pekanbaru Dan sekitarnya Untuk Kemajuan Sepak Bola Indonesia Dan Pesan saya Sebagai Indra Kavi Jangan pensiun dulu Sebelum membawa Bayangkara juara Amin Semoga Tahun ini Kita Bersama Bayangkara Sukses Sukses Dan juara Dan juara Bersama Bayangkara Di Liga 1 Amin Terima kasih Amin Anjay Selamat pagi Selamat pagi Menikmati Cuslu Selamat pagi 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 Selamat pagi